Betul bahwa tanggal 14 Februari 2024 saling berkompetisi, saling meraih simpati untuk mendapatkan perlehan suara dan kursi sebanyak-banyaknya. Namun demikian kami meyakini gesekan-gesekan tidak akan terjadi secara keras, karena nanti begitu tanggal 20 Maret 2024, partai politik masing-masing akan sama-sama memeriksa apakah memperoleh suara atau kursi batas minimal untuk pencalonan kepala daerah. Bila tidak, maka kemudian harus mencari partner, mencari kawan untuk berkoalisi atau mendapatkan gabungan dalam pencalonan kepala daerah. Kalau dalam pemilu 2024, tepatnya untuk pemilu legislatif, gesekan kompetisinya keras, pasti akan sulit cari kawan untuk pencalonan kepala daerah. Dengan begitu, kompetisi dari pemilu 2024 yang juga berbarengan atau serentak di tahun yang sama dengan penyelenggaran pilkada 2024 bisa menjadi modal bagi kita semua, terutama para partai politik, untuk bersaing, berkompetisi secara sehat. Karena pada dasarnya nanti yang sekarang ini di 14 Februari 2024 menjadi lawan politik, bisa jadi nanti menjadi kawan berpolitik dalam pilkada. Terima kasih.